Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Durian Oke teman-teman langsung saja karena videonya bakal panjang ini Pagi kali ini saya mau mengadakan pemupukan durian di kebun sistem busut Dan tim saya ini si emas lagi ngaduk dulu ya Teman-teman asal teman-teman tahu sekarang untuk pemupukan kali ini saya memakai NPK Ponska Plus TE yang 15-15 yang warna putih Itu 5 kg lanjut ada TS 2 kg dan ZA 2 kg Jadi semua ini dicampur aduk teman-teman Biasanya kan saya pakai NPK yang 16-16 Nah kalau Ponska ini 15-15 teman-teman Tapi yang plusnya ya yang ada TE-nya Nah sekarang kita mau memberikan pemupukan Karena apa? Karena sudah 1 bulan lebih ini tidak dipupuk kimia Kalau kemarin itu pupuk organik sekarang pupuk kimia Kalau saya enggak panatik ya Harus pupuk kimia melulu? Enggak Harus pupuk organik melulu? Enggak Dua-duanya saya pakai karena dua-duanya beda fungsi Jadi teman-teman ini diaduk merata Ketiga pupuk ini Cuman takarannya itu tadi ya 5 Ponska 2 TS 2 ZA Diaduk Diaduk-diaduk sama si emas Seperti ini Nah ini segitu TE untuk 43 pohon Sama sedikit ada planter began disini nih Wah tuh tuh lihat aracis pintunya udah mulai tumbuh ini Jadi kita langsung aja Awali pemupukannya Di Pohon Durian yang usianya 10 bulan pasca tanam Ya Nah yang ini nih Ini kalau yang di tengah ini 10 bulan pasca tanam Ini jarak tanam 8x6 Ya Pemupukannya seperti apa? Tinggal ditabur aja teman-teman Jadi setelah dipupuk Ini langsung saya siram Ya Jadi langsung saya siram Pada hari ini juga Supaya apa? Supaya langsung meresap Ngejos Teman-teman ya Tuh jos Itu pun nanti Kenapa langsung disiram Supaya Airnya itu lang Apa? Nutrisinya itu langsung meresap Tidak naon mas lah Sikat woy Dan kejelangsung Ngaon ya Teteh Nyerap Nyerap Pucai Lihat teman-teman Alhamdulillah ini Masya Allah Tabarakallah Pohon durian Musyangking kita Lagi ngejos-ngejosnya ini Ya Pohon lagi bagus Harus dikasih nutrisi Karena apa? Ya Supaya Pertumbuhannya maksimal Kalau Tanpa nutrisi Seadanya di tanah Kurang jos Nantinya ya Jadi teman-teman Jangan terlalu ribet Pengupukan Karena sejatinya Kalau sudah disiram Nantipun Menyerap Kebawah Ngejos Nih musyangking Teman-teman Ya Tuh Yang ini lagi Terubus Musyangking Yang ini juga Lagi terubus Ini nonstop Ini terubusnya Ini kalau di Kira-kira Berapa senti ya Tuh Udah 10 senti ini Udah 10 senti Sekarang keluar lagi Tunasnya Waduh Ngejos pokoknya Alhasil tuh Lihat Jadi kalau Tunas muda itu kan Membuat Si pohon ini Letoi-letoi Ke bawah Karena berat Teman-teman Jadi nanti Harus pakai penopang Apa itu teh Rapia Kita angkat ke atas Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video kita kali ini Nantikan video kita selanjutnya Salam Bocah Duren Mantap